Halo guys, ketemu lagi dengan kita Pimpin Hidayat Channel Kali ini kita mau bahas kelebihan dari PCP Monster OD28 Yang pertama itu, harganya relatif murah, terjangkau Karena berkisar di angka 1 jutaan, kita sudah memiliki senapan PCP Terus yang kedua, kelebihannya senapan ini bisa digunakan untuk guru-guru big game, small game, maupun medium game Jadi bisa kita setel untuk kekuatannya Dan yang selanjutnya, untuk akurasinya juga Dia terbilang tergolong yang bagus Karena akurasinya bagus, jadi itu tadi yang ketiga Terus yang keempat, kelebihannya juga Dia memiliki tembakan shoot yang banyak Sehingga kalau kita berburu, anginnya pasti lama habis Terus untuk kelemahannya Dia triggernya ini sering lepas atau sering mau lepas triggernya disini Terus kalau kekurangannya yang selanjutnya Penggunaan anginnya juga kurang maksimal Karena tidak memiliki stabil Jadi angin yang keluar itu kadang-kadang bisa sekian PSI, bisa sekian PSI Jadi tidak menggunakan regulator Jadi dia anginnya tidak stabil untuk keluarnya Jadi kadang-kadang anginnya sekian PSI, jadi sekian PSI Terus selanjutnya, kalau kekurangannya lagi Dia ada di bagian sini Itu pengisian angin Kadang dia disini sering bocor Punya saya ini juga sudah beberapa kali bocor Jadi untuk valve-nya disini dia sering bocor Jadi harus sering kita perhatikan juga Sering kita rawat juga Supaya lebih bagus Mungkin itu saja Untuk kali ini Video-nya yang singkat Itulah kelebihan dan kekurangan dari Senapan PCP Moser OD28 Itu saja Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh